Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar adik semuanya semoga dalam keadaan sehat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala oke bapak jadi ini pada video ini saya ya bapak akan membagi media pembelajaran atau video pembelajaran tentang administrasi infrastruktur jaringan yang dimana subkompetensinya yaitu mengkonfigurasi firewall yang sebelumnya sudah dijelaskan untuk materinya karena masih dalam pandemi seperti ini dimohon adik-adik semuanya belajar di rumah dan mengikuti video yang bapak berikan oke dari definisi atau pemahaman dasar firewall saya bapak kasih penjelasan singkat tentang pemahaman dari firewall sendiri ya disini pertukaran data dapat dilakukan antar komputer jika ada koneksi atau internal hubungan koneksi tersebut memerlukan batasan yang dapat melindungi masing-masing komputer nah disini diperlukannya sebuah jaringan yang sudah terhubung kita harus sebagai seorang jaringan harus menambahkan diperlukannya sebuah firewall firewall ini bisa dikatakan ya sebagai pelindung pengatur dan pengawas disini saya contohkan misalkan dari komunikasi ya antara jaringan privat atau jaringan publik bisa kita tutup atau bisa kita bendung komunikasi yang diizinkan oleh firewall sendiri firewall itu sebagai pelindung dimana hak akses dari luar kita bisa mengatur dan mengawasi jalurnya jarum lintas pada jaringan kemudian dari definisi dan fungsi dan manfaat firewall yang pertama firewall ini merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mencegah berbagai serangan yang tidak diinginkan seperti tadi ya kita harus menjaga komputer kita atau jaringan kita ya dari serangan serangan yang tidak diinginkan yaitu dengan cara mengkonfigurasi firewall pada jaringan kita nah kemudian ada fungsi firewall firewall disini adalah untuk mengontrol mengawasi dan memfilter lalu lintas data yang diizinkan atau mengakses jaringan pribadi ya disini mengizinkan sebagai mengontrol mengawas dan mengawasi apa intinya mengawas dan memfilter lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan pribadi kemudian ada manfaat dari firewall manfaat dari firewall ini yang pertama yaitu sebagai filter yang mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan apa itu subnet ya subnet itu sebuah kaya jaringan IP ya dia memfilter IP-IP yang masuk ke jaringan kita nantinya kemudian yang kedua adalah mencegah modifikasi data yang tidak sah di website bisa kita block atau bisa kita cegah dengan cara mengkonfigurasi firewall nah kemudian yang ketiga ada memodifikasi paket data yang masuk ke jaringan kemudian yang keempat menjaga informasi rahasia dan yang berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan ini artinya firewall itu benar-benar menjaga jaringan yang masuk dari luar oke dari sini yang saya maksud di sini nanti kita akan melakukan simulasi tentang firewall disini konfigurasinya menggunakan Cisco Packet Tracker aplikasi Cisco Packet Tracker ini digunakan untuk simulasi jaringan yang nantinya sebelum kita lakukan secara aktual secara di lapangan kita lakukan dulu di Cisco Packet Tracker pada intinya pada praktek hari ini saya akan jelaskan bagaimana konfigurasi firewall pada Cisco Packet Tracker nah disini adik-adik sudah bisa melakukan sebuah firewall sebenarnya kalau di Windows 10 sudah ada fiturnya yaitu firewall and network protection ya jika kalau yang ada menggunakan Windows 10 gak perlu namanya antivirus disini disini juga ada bawaan yang namanya firewall dan network protector nah disini bisa dilakukan firewall ini ya bisa kita lakukan setting on off dimana pengaturan domain network private network dan domain module juga disini bisa kita lakukan nih kita bisa Windows Defender firewall jadi kita bisa buka kita buka tutup ya intinya untuk mengakses dari luar kita bisa mengontrol dan mengawasinya ya sama seperti nanti nanti kita akan lakukan di Cisco Packet Tracker nah itu saja dari pengaturan di Windows ya kemudian ayo mari kita buka Cisco Packet Tracker di Cisco Packet Tracker kita buka nah disini saya gunakan Cisco Packet Tracker Student ya ya bebas adik-adik bisa gunakan nanti link download atau share link download sudah saya sertakan di deskripsi ataupun di lembar kerja siswa ya yang nantinya akan saya share di deskripsi oke yang pertama tambahkan sebuah perangkat device server ya server untuk nantinya server ini saya gunakan mengatur atau menjadi layanan kepada klien ya kemudian tambahkan suite spesial tipe 2950 kemudian 2 PC dimana 2 PC ini akan mengakses layanan dari server kemudian saya rename dulu nih dari rename dari server saya beri nama server SMK kemudian yang PC pertama yaitu saya tulis user 1 kemudian yang PC 2 nya saya tuliskan user 2 dimana agar gampang ya biar identitasnya kemudian kita konfigurasi kabelnya kita sambungkan kita gunakan yang jenis track ya kita jenis track terus kita sambungkan dari server ke suite dengan port 24 port yaitu fast ethernet 0 fast ethernet 2 nya masuk ke ethernet PC dengan sama kita gunakan kabel strike nya disini kita tunggu sampai warna hijau kalau warna orange ini sedang proses kalau hijau tandanya sudah terhubung nah tugas kita atau tugas adik-adik nanti nah ini IP nya tolong diberikan kepada server yaitu 192.168.10.100 ya kita gunakan yang 10.100 untuk server nya kemudian yang PC 1 atau user 1 kita tambahkan IP nya atau konfigurasi IP nya yaitu 192.168.10.1 dan yang user 2 192.168.10.2 oke setelah itu ini sebagai inditas ya sebagai inditas biar tidak lupa biar kita tahu IP nya bisa kita lihat disini oke kemudian pengaturan pada server nya di pengaturan server yang pertama kita lakukan adalah ke menu service kemudian aktifkan DNS service nya atau DNS server ya terus ketikan reshoot record domain nya nantinya biar diakses dari client nya saya tuliskan yaitu smkbisa.com nah disini smkbisa.com saya beri IP sama seperti yang identitas disitu ya 192.168.10.100 kemudian klik add nah kemudian dari situ klik add nya kemudian ke http atau web server nya nah disini ada sudah on semua nya http sama https kita ganti dulu untuk tampilan web server dari cisco disini selamat datang yang awalnya cisco paket driver kita ganti selamat datang di smkbisa.com nah disini juga diganti yang welcome to cisco ganti welcome to smkbisa.com oke tutup kita close kemudian baru kita setting konfigurasi IP pada server nya yaitu IP nya samakan dengan yang identitas ya kita pilih yang manual atau static 192.168.10.100 subnet nya akan mengikuti kemudian isikan yang paling penting disini adalah DNS server nya sama seperti IP nya 192.168.10.100 oke sudah itu sementara kita close dulu ya di server nya baru kita konfigurasi di user 1 user 1 kita setting IP nya saja yaitu 192.168.10.1 subnet mengikuti kemudian DNS server nya kita DNS server yaitu IP pada server nya 192.168.10.100 sama yang ada di PC2 ataupun user 2 kita lakukan konfigurasi IP secara manual yang kalau yang tadi 192.168 sekarang tinggal diganti belakangnya 192.168.10.2 dan DNS server nya mengikuti dari IP server oke kita uji coba disini sudah konfigurasi dari 33 nya disini namun yang perlu kita lakukan kita pengetes saja ya untuk testing kita kirim surat kirim email ke server disini tandanya sukses untuk mengirim pesan sama user 2 ke server keterangan juga disini sukses di bawah disini bisa kita lihat sukses dalam mengirim pesan atau paket kemudian cara lainnya ya untuk melakukan terjadi hubungan atau tidak nah satu lagi kita gunakan command prompt dengan cara perintah ping spasi bisa kecil bisa besar bisa kecil dan besar ya ping spasi IP server kemudian enter nah ini balasannya kalau misalnya balasan replanform seperti ini dengan cara TTL seperti tandanya terhubung dari user 1 ke server kita coba lagi untuk yang user 2 ping spasi 192 168 10.100 oke sama ya jadi bisa koneksi disini ya sudah terhubung nah disini kita bisa coba lagi nih dengan melakukan pengaksesan dari domain tadi yaitu web servernya dengan nama domainnya yaitu smkbisa.com nah disini sudah tampil ya selamat datang di smkbisa.com kemudian saya coba lagi di user 2 ya user 2 kita coba lagi yaitu mengakses domain dari servernya smkbisa.com oke sudah bisa jadi 2 PC disini 2 user ini terhubung bisa mengambil layanan dari server yang diberikan oke tugasnya ya tugasnya sekarang yaitu mengeblok IP IP dari user 2 agar kita agar IP atau user 2 tidak bisa mengakses ke server nah kita bendung dengan yang namanya firewall nantinya nah saya beri identers dulu ya disini ya tandanya ini merah ini berarti terblok ya tidak bisa mengakses kemudian yang warna hijau saya buat ini tandanya dia bisa mengakses atau tanpa di blok ya kemudian dari sini saya beri keterangan juga yaitu blocking atau block IP user ya user IP nya nih IP user yang 192 168 10 titik 2 atau user 2 ya nah baru kita konfigurasi firewall nya di server nya nah disini masuk ke desktop ada menu yang namanya firewall yaitu itu ada dinding api dinding atau tembok api nah klik saja kemudian disini baru servicenya kita atur menjadi on yang awalnya off kemudian IP nya masukkan IP yang akan di blok atau IP yang akan kita tidak izinkan masuk ke layanan server yaitu user 2 IP nya 192 168 10 titik 2 nah disini ada action nya ada allow ada demin jadi allow ini disetujui artinya tapi kalau kita untuk mengeblok atau tidak mengizinkan user 2 mengakses server kita pilihnya demin kemudian pilih protokolnya IP remote nya kita isi 0.0.0.0 ya kemudian add kemudian tambahkan add oke kita tambahkan add setelah ini masukkan lagi yang user 1 nya kalau user 1 kita izinkan untuk mengakses layanan server kita tambahkan IP 192 168 10 31 ya dengan action nya yaitu kebalikan dari demin atau disetujui allow kemudian protokolnya IP remote remote nya juga isi 0.0 oke klik add saja oke terus habis itu kita testing uji coba bahwasannya dari server ini yang hanya bisa mengakses yaitu user 1 oke kita coba ya kita ulang kita run atau kita pake cnd nya masih bisa diakses ya untuk pengiriman atau mengeping menggunakan command prompt terus kita coba lagi yang di PC 1 atau year 1 kita coba mengakses domain nya smkbisa.com oke masih bisa ya nah kita dicoba untuk mengirim surat atau paket dari PC atau user 1 ke server juga masih sukses disini nah uji cobanya yaitu untuk user 2 yang sudah terblok kita coba disini kita buka dengan command prompt lagi ping nah ini balesannya jadi tandanya kalau misalkan lama seperti ini akan menampilkan request timeout yang artinya tidak terhubung atau tidak diizinkan oleh server dengan IP tersebut kita coba akses domain nya smkbisa.com ternyata sama disini tidak bisa mengakses sebuah domain dari server yang yang paling intinya menunggu lama terus kita coba lagi mengirim paket disini mengirim paket dari user 2 ke server in progress dengan status violet pada intinya kesimpulan disini jadi kesimpulan disini sebuah firewall ini digunakan atau dapat melakukan pengontrolan atau mengandalkan dan memutuskan suatu perintah bahwa jaringan ini boleh lewat atau tidak kemudian perlu dilanjutkan ataupun ditolak oke jadi ini saja kesimpulannya firewall ini untuk mengatur mengontrol dan mengendalikan jaringan lalu lintas yang masuk ke jaringan pribadi kita oke cukup sekian untuk pertemuan hari ini pertemuan berikutnya kita akan praktekan langsung menggunakan mikrotik board atau router mikrotik oke sampai jumpa pada pertemuan berikutnya mohon maaf bila penjelasan kurang kurang lebihnya saya mohon maaf wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kasusala